Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait Febri Diansah yang mundur dari KPK ini mengejutkan publik teman-teman karena sepengalatan kita bahwa Febri Diansah itu sudah lama di KPK menjadi pegawai tetap KPK beliau pernah menjadi jurubicara KPK kemudian terakhir menjadi Kapir Humas di KPK dan pada akhirnya di penghujung tahun 2020 ini Febri Diansah mengundurkan diri dari KPK karena kemarin yang disampaikan alasannya adalah terkait persoalan hukum dan politik yang ada di Indonesia yang mempengaruhi generja di KPK namun teman-teman kita akan menggali lebih dalam sebenarnya apa sih alasan Febri Diansah ini mundur dari KPK karena tidak hanya satu Febri Diansah yang mundur ternyata teman-teman sudah ada 37 pegawai KPK yang mundur alasannya adalah ingin tantangan baru kemudian alasan keluarga tetapi kalau kita melihat yang sebenarnya sejak undang-undang KPK ini diterapkan di KPK maka akan mempengaruhi kinerja orang-orang yang ada di KPK yang punya idealisme untuk pemberantasan korupsi karena KPK memang disiapkan sebagai lembaga untuk memberantas korupsi jadi ini teman-teman cita-cita reformasi kemarin yang akhirnya menelurkan KPK jadi KPK ini adalah produk dari reformasi nah teman-teman kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh KPK Nawawi Pompolango yang mengatakan bahwa ada 37 pegawai KPK yang mundur dari KPK sepanjang tahun 2020 atau tepatnya mulai dari Januari sampai September ini saya ambil datanya dari CNN Indonesia teman-teman 37 pegawai KPK mundur sepanjang 2020 nah kita baca beritanya teman-teman Wakil Ketua KPK Nawawi Pompolango mengungkapkan 37 pegawai mengundurkan diri dari KPK sepanjang Januari sampai September 2020 kebanyakan dari pegawai yang pamit dari KPK karena ingin mencari tantangan baru di tempat lain dan alasan keluarga ini alasan yang disampaikan oleh Nawawi Pompolango terkait pegawai KPK yang mundur dari KPK tapi saya melihat sebenarnya mereka mundur itu memang setelah undang-undang KPK yang baru diperlakukan dan ketua KPK terpilih Firly Bauri yang menjadi komandan di KPK nah teman-teman kenapa mereka mundur dari KPK kalau hanya ingin tantangan baru dan dengan alasan keluarga saya pikir alasan yang real saya pikir bukan itu alasannya menurut saya adalah karena diperlakukan undang-undang KPK karena dengan undang-undang KPK yang baru tentu akan berpengaruh pada independensi pegawai KPK itu sendiri karena dari awal KPK itu independen tetapi sekarang dengan undang-undang yang baru maka KPK tidak independen lagi karena pegawai KPK ini berubah menjadi ASN berubah menjadi pegawai negeri yang tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam aturan ASN padahal kalau kita melihat teman-teman waktu novel Baswedan mengundurkan diri dari dinas kepolisiannya dia mengajukan pensiun dini ini dalam rangka untuk menjaga independensi pegawai KPK jadi kalau novel Baswedan masih menjadi anggota polisi aktif tentu novel Baswedan punya ikatan aturan-aturan di dinasnya karena itu dia mengundurkan diri dan pensiun dini dari kepolisian untuk menjaga independensi lagi jadi independensi adalah hal yang sangat penting bagi penegak hukum yang ada di KPK independen artinya dia tidak terikat dia bebas memutuskan dia tidak ada kaitan dengan intansi lain dia fokus di KPK nah teman-teman terkait pengunduran diri Febri Diansah ini ada berita yang juga cukup menarik dari kumparan apa sebenarnya yang melatar belakangi Febri Diansah itu mundur dari KPK saya baca beritanya teman-teman Febri soal mundur dari KPK teman saya bilang jabatan tak sepenting prinsip jadi prinsip itu lebih utama daripada jabatan luar biasa teman-teman ini tentang prinsip yang dipegang oleh Febri Diansah kita baca beritanya teman-teman ek juru bicara KPK Febri Diansah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala piruhumas juga dari institusi KPK pengunduran diri Febri lantaran kondisi politik dan hukum di badan KPK yang dianggap sudah berubah jadi ini teman-teman yang disampaikan Febri karena kondisi hukum kemudian politik di KPK ini yang membuat KPK menjadi berubah dia mengatakan sebelum memutuskan untuk mundur dari KPK dirinya sempat mendapat masukan dari rekannya pesan yang ditangkap yakni keyakinan dan kekuasaan kadang lebih penting dari jabatan keyakinan dan kekuasaan kadang lebih penting dari jabatan sebelum akhirnya saya memutuskan ini seorang teman bilang Feb jabatan kekuasaan bahkan penghasilan ini semua tidak sebegitu pentingnya dibanding merawat keyakinan dan prinsipmu kata Febri dikutip twitter pribadinya pada Jumat 25 September 2020 ini dalam sekali teman-teman yang disampaikan teman Febri kepada Febri bahwa prinsip itu lebih penting daripada jabatan daripada uang daripada kerudukan prinsip prinsip itu lebih dalam teman-teman kalau bicara prinsip ini adalah bicara tentang keyakinan pesan itu kemudian membawanya pada keyakinan untuk tutup buku dari karirnya di KPK dan kemudian saya bilang ya dalam segala kecintaan pada KPK saya pamit nah itu teman-teman benar akhirnya Febri Diansah pamit dari KPK karena memperjuangkan prinsip kalau prinsipnya ini tidak sejalan dengan apa yang dia yakini maka dia lebih baik mundur dari KPK padahal jabatan dari Febri ini sudah jabatan yang cukup tinggi di KPK yaitu Kabiro Humas tetapi itu pun ditinggalkan oleh Febri Diansah dalam rangka untuk memperjuangkan prinsipnya tentu adalah prinsip kebenaran prinsip memperjuangkan Indonesia untuk melawan para koruptor ini prinsip yang diperjuangkan oleh Febri Diansah karena berbeda prinsip maka ini Febri Diansah mundur nah teman-teman kalau kita bicara prinsip sama dengan novel Baswedan ketika novel Baswedan memegang prinsip bahwa KPK itu harus independen maka pegawai KPK tidak rangkap jabatan karena itu novel Baswedan melepaskan jabatannya yang ada di kepolisian dia mengunturkan diri dari kepolisian dan fokus menjadi pegawai tetap di KPK itu prinsip kemudian saya bacakan lagi teman-teman sebelumnya dalam surat terbukanya Febri mengatakan karirnya di KPK bukan hanya soal status dan posisi namun lebih pada ikhtiar dan kontribusinya dalam pemberantasan korupsi ini adalah bagian dari ikhtiar yang utama untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi KPK adalah contoh sekaligus harapan bagi banyak pihak untuk dapat bekerja dengan baik independensi merupakan kenisjayaan kata Febri dalam surat terbukanya jadi benar teman-teman bahwa independensi ini harus dipegang di KPK kalau orang sudah memegang independensi sebagai seorang pendekat hukum maka dia terbebas dari intervensi jadi misalkan pejabat ini melakukan korupsi ya akan ditangkap karena dia terbebas dari ikatan-ikatan dari instansi lain kalau kita ingat seperti jamannya Abraham Samad teman-teman Abraham Samad Bambang Wijo Yanto itu kuat sekali prinsipnya sehingga pejabat di era SBY karena dia diangkat di era SBY banyak menteri ini yang menjadi tersangka KPK karena gebrakan yang dilakukan oleh Abraham Samad dan Bambang Wijo Yanto dan kawan-kawan ini menyoroti ini menganalisa kemudian menangkap orang-orang yang melakukan korupsi di eranya ini luar biasa yang seharusnya dilakukan KPK jaman sekarang harusnya seperti itu jadi KPK ini memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi maka yang dihadapannya pemerintahan Jokowi jika ada menteri atau pejabat negara yang melakukan korupsi maka dia akan pegang itu seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham Samad Bambang Wijo Yanto dan rekan-rekan itu sebenarnya harapan kita semua terhadap KPK namun kondisi politik dan hukum telah berubah baik KPK setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan saya mutus jalan ini memilih untuk mengajukan pengunturan diri dan institusi yang saya cintai KPK itu yang disampaikan oleh Febri Diansah sebenarnya dia mencintai KPK karena KPK adalah harapan masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi tetapi kalau kondisi seperti ini maka ini tidak sesuai dengan prinsip dari Febri Diansah tidak sesuai dengan ekspektasinya maka dia lebih baik mundur lalu apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan rekan yang ada di KPK Novel merasa kehilangan atas mundurnya Febri Diansah dan beliau juga memahami memaklumi kenapa Febri Diansah mundur karena memang kondisi hukum kondisi politik memang ini sudah berubah di KPK jadi KPK berubah tidak sesuai dengan prinsip yang ia pahami bahwa institusi KPK ini harusnya independen terbebas dari ikatan institusi lain jadi terbebas dari kekuasaan itu yang harus dipahami sebenarnya di KPK tetapi dengan undang-undang baru ini menjadi tidak bisa KPK ada ikatan ikatannya termasuk pegawai KPK yang menjadi pegawai negeri atau ASN kalau kita melihat background Febri Diansah teman-teman Febri setelah lulus dari UGM fakultas hukum UGM tahun 2007 dia bergabung di ICW Indonesia Corruption Watch ini banyak berkecimpung di sana dalam rangka untuk memperjuangkan rakyat juga menyoroti terkait korupsi ini pernah di ICW dan cukup lama dan pada tahun 2012 teman-teman bahwa Febri Diansah ini pernah mendapatkan penghargaan atau Watch penghargaan di mana kinerja yang dilakukan oleh Febri Diansah kemudian tahun 2013 Febri Diansah ini masuk di KPK ikut seleksi menjadi pegawai KPK dan diterima dan dalam perjalanan karirnya dia pernah menjadi juru bicara KPK dan kemudian menjadi Kabir Humas di KPK nah itu saya melihat sosok Febri Diansah adalah sosok orang yang punya idealis punya semangat untuk memberantas korupsi jadi semangat Febri Diansah yang cukup luar biasa tidak diimbangi di institusi KPK yang mengakibatkan Febri Diansah melepaskan jabatan dari KPK dan mengunturkan diri di KPK dan ini yang menjadi keprihatinan karena tidak hanya Febri ternyata teman-teman ada 37 pegawai KPK juga mundur dari KPK karena saya melihat memang tidak nyaman di KPK yang sebenarnya mereka mencintai KPK bahkan beliau-beliau itu yang ada di KPK ada yang melepas jabatan di institusi lamanya untuk menjadi pegawai tetap KPK itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait mundurnya Febri Diansah dari KPK dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat membantu mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati